Terima kasih. Terus juga dibangun beberapa restoran yang cukup mahal, itu udah enaknya di sini, Ca. Iya, tapi juga ada selalu gentrifikasi sampai membawa manfaat ekonomi, itu juga banyak orang yang tersingkir ya. Karena semuanya jadi mahal, rumah pajaknya mahal, akhirnya penduduk aslinya banyak atau sebagian itu ada yang keluar kota. Nah ini kadang-kadang juga beberapa yang membuat orang warga Amerika yang lahir di sini atau yang sudah lama tinggal di Amerika itu marah ya dengan kedatangan dari para imigran. Iya, dan itu sebenarnya kalau kita lihat ya jumlah imigran di Amerika memang banyak, karena negara imigran ya. 26 persen. 26 persen dari sekitar 320 juta warga Amerika ya. Tapi memang setiap tahun Amerika masih menerima pengungsi. Pengungsi. Nah itu sudah ada sejumlah pengungsi Suriah yang di sini. Nah sebagian sudah ada yang ditempatkan, sebagian masih menunggu proses ini, mereka sekarang buka cemas. Jangan-jangan nanti dipulangkan. Kalau pulang saya kemana dan sebagainya gitu loh. Padahal mereka datang ke sini itu adalah karena mereka itu bisa jadi tahanan politik kalau di negaranya. Kalau pulang ke sana, bisa dipenjara. Iya, karena mereka melakukan memberikan pendapat mereka untuk menentang rezim yang berkuasa. Nah, tapi ini ya kasihanlah mereka, tapi sudah ada juga pengacara yang berusaha menenangkan mereka. Omar Al-Muqdad adalah seorang burunan. Pemerintah Suriah telah mengeluarkan tiga perintah eksekusi. Kesalahannya mengkritik Presiden Basar Al-Assad. Sekarang ia bebas berjalan di kafetaria gedung Kongres Amerika. Al-Muqdad datang ke Amerika sebagai pengungsi suriah. Sekarang ia khawatir pengungsi suriah lain tidak akan mendapat perlindungan di Amerika karena ketakutan akan adanya teroris di antara mereka. Saya tidak bisa menikmati lima miliar penyelitian dengan penyelitian yang satu-satunya dan berkata, tidak, kita tidak bisa memiliki mereka karena ada satu orang yang di luar sana, kita tidak tahu siapa dia, kita tidak tahu bagaimana dia kelihatan, mungkin datang ke Amerika dan menciptakan diri sendiri. Itu bukan cara yang berpikir dan berpikir. Dan Stein, Presiden Federasi Reformasi Imigrasi, Amerika tidak sepakat. Menurutnya Amerika tidak bisa sepenuhnya memeriksa dengan teliti latar belakang orang yang berasal dari daerah perang. Jurubicara Kedung Putih, Sean Spicer mengatakan, prioritas Presiden Trump dalam imigrasi adalah membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko dan mendeportasi imigran ilegal yang punya catatan kejahatan. Namun, para aktivis imigrasi khawatir, pemerintahan Donald Trump akan mendeportasi imigran yang tak bersurat, termasuk yang datang ke Amerika saat anak-anak, seperti Grecia Martinez asal Meksiko yang sekarang masih dirindungi oleh program Dream Act yang diluncurkan Presiden Barack Obama. Namun Stein berpendapat, melindungi peserta Dream Act itu sebenarnya tidak adil. Presiden Trump bisa mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengubah sejumlah kebijakan. Namun, perintah eksekutif itu bisa ditentang oleh Partai Demokrat di Kongres. Al-Muhtad berstatus legal, dan bahkan ia bisa mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Amerika bulan depan. Demikian laporan tim VOE. Ya, mudah-mudahan kita doakanlah ya, mereka nanti... Kapit yang terbaik, ya? Terbaik, karena mereka sudah lari dari gejolak di sana. Kapit gejolak baru di sini. Ya, betul. Kita akan masih membejarakan masalah soal imigrasi di Amerika, dan kita teruskan setelah yang satu ini.